Pernahkah kalian mengalami kue ambles atau turun pada bagian tengahnya ketika kalian mengukus atau memanggang kue? Nah ternyata ini termasuk salah satu kegagalan membuat kue yang seringkali terjadi pada banyak orang Terus cara mengatasinya gimana? Silahkan teman-teman simak terus videonya Halo teman-teman, balik lagi di channel Juragan Perjunga Depon Dan apa kabarnya? Saya doakan semoga teman-teman baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas 2 penyebab kue ambles atau berlubang di tengahnya Nah amblesnya kue ketika dimasak menandakan bahan pengembang di dalam adonan tidak berfungsi sebagaimana mestinya Meski mungkin rasanya masih tetap enak saat dimakan dan bisa disiasati dengan menutup topping yang banyak atau yang tebal Tapi akan jadi masalah jika tujuannya untuk dibelah jadi dua secara horizontal dan diberi krim di tengahnya Tak jarang teksturnya pun jadi bantat Kue yang berlubang atau ambles di tengah disebabkan oleh pencampuran yang terlalu lama atau overmixing Mengaduk atau mengocok terlalu lama justru akan menurunkan fungsi bahan pengembang di dalam adonan Untuk mengatasinya pastikan tidak overmixing Pertimbangkan juga metode pencampuran apa yang kalian gunakan Biasanya ada teknik aduk balik dengan spatula ketika sudah mengembangkan telur Untuk menjaga adonan tidak turun atau ambles saat dipanggang Jadi intinya gini ya teman-teman Setelah kalian mengaduk telur dan gula itu sampai mengembang sampai kaku Kemudian di saat memasukkan margarin dan tepungnya itu diaduk dengan spatula Agar kue tidak ambles di bagian tengahnya Nah disamping itu kue ambles juga bisa disebabkan oleh suhu yang tidak sama pada adonan Pastikan bahan-bahan yang digunakan berada dalam suhu ruangan Tidak dingin atau baru keluar dari kulkas Atau bahan dalam keadaan panas Jadi kini kalian sudah tahu penyebabnya bukan? Mulai sekarang kalian bisa menghindari kesalahannya Terima kasih jangan lupa subscribe channel ini Dan nyalakan tombol notifnya Agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Tetap berkarya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih